Berikut ini merupakan hasil pertandingan pegadaian Liga 2 Indonesia 2023 hari ini beserta kelas main top score dan top asis serta jadwal selanjutnya Liga 2 2023 Oke langsung aja kita bahas bos Berikut hasil pegadaian Liga 2 Indonesia 2023 hari ini Minggu tanggal 10 Desember 2023 Pertandingan antara PSBS Biak vs Persipura Jayapura berakhir dengan skor 3-1 untuk kemenangan PSBS Biak Pertandingan antara Persibak Balikpapan vs Persipal Palu berakhir dengan skor 2-0 untuk kemenangan Persibak Balikpapan Pertandingan antara Solute United vs Kaltengputra Yepsi harus puas bermain imbang dengan skor akhir 0-0 Pertandingan antara Persibak Jepak Pertandingan antara Persibak Jepak versus Grosy Kinetid berakhir dengan skor 2-0 untuk kemenangan Persibak Jepak Jepak Pertandingan antara Sada Sumut Epsi vs Semen Padang Epsi harus puas bermain imbang dengan skor akhir 1-0 Untuk kalian yang ingin melakukan transaksi jangan lupa pakai BRIMO karena sepak bola olahraganya BRIMO Mobile Bankingnya BRIMO berikan semangatmu Berikut daftar top skor sementara Pegadaian Liga 2 Indonesia 2023-2024 Di pingkat pertama ada Enwoke dari Semen Padang Epsi dengan torehan 11 gol dan di pingkat kedua ada Alexandro dari PSPS pihak dengan torehan 10 gol Berikut daftar top asis sementara Pegadaian Liga 2 Indonesia 2023-2024 Di pingkat pertama ada Rivaldi Bawo dari Suwijaya Epsi dengan torehan 5 asis Dan di pingkat kedua ada Hambali Tolib dari Epsi Bekasi City dengan torehan 4 asis Berikut daftar kelas sementara Pegadaian Liga 2 Indonesia 2023-2024 Untuk grup A di pingkat pertama ada Semen Padang Epsi dengan torehan 24 poin Di pingkat kedua ada Persiraja Banda Aceh dengan torehan 18 poin Di pingkat ketiga ada PSMS Medan dengan torehan 16 poin Di pingkat keempat ada Suwijaya Epsi dengan torehan 13 poin Dan di pingkat keempat ada PSPS Riau dengan torehan 11 poin Selanjutnya untuk grup B Di pingkat pertama ada Epsi Bekasi City dengan torehan 23 poin Di pingkat kedua ada PSM Yogyakarta dengan torehan 20 poin Di pingkat ketiga ada Malut United dengan torehan 19 poin Di pingkat keempat ada Nusantara United dengan torehan 13 poin Dan di pingkat kelima ada Persikap Kabupaten Bandung dengan torehan 12 poin Lalu untuk grup C di pingkat pertama ada Persela Lamongan dengan torehan 26 poin Di pingkat kedua ada Gresik United dengan torehan 16 poin Di pingkat ketiga ada Deltras Epsi dengan torehan 16 poin Di pingkat keempat ada Persijap Cipara dengan torehan 14 poin Dan di pingkat kelima ada Persekategal dengan torehan 11 poin Dan yang terakhir untuk grup D di pingkat pertama ada PSBS Biak dengan torehan 26 poin Di pingkat kedua ada Persewar Waropen dengan torehan 20 poin Di pingkat ketiga ada Persifal Palu dengan torehan 18 poin Di pingkat keempat ada Persipura Jayapura dengan torehan 14 poin Dan di pingkat kelima ada Sudut United dengan torehan 14 poin Berikut jadwal pertandingan selanjutnya Pegadaian Liga 2 Indonesia 2023-2024 Selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 akan ada pertandingan antara PSC Cilacap versus Persega Tegal pada jam 15.00 waktu Indonesia Barat live di video.com Dan akan dilanjutkan dengan pertandingan antara Persiraja Banda Aceh versus PSD Sdliserdang pada jam 16.00 waktu Indonesia Barat live di video.com Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 akan ada pertandingan antara Malut United versus Persikap Kabupaten Bandung pada jam 15.00 waktu Indonesia Barat live di video.com Selanjutnya akan ada pertandingan antara Perserang-serang versus FC BKCCD pada jam 15.00 waktu Indonesia Barat live di video.com Dan akan dilanjutkan dengan pertandingan antara PSC Cilacap versus Nusantara United pada jam 15.00 waktu Indonesia Barat live di video.com